Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riz Seca Junep Dalam Seca Review Nah guys hari ini Kita akan mereview tanaman Apa saja yang dimiliki papi Di rumah ya Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe Subscribe dulu Klik tombol merah subscribe Di kan bawah video kalian ya Dukung channel ku untuk terus berkarya Dan akan aku Perlihatkan seperti ini Selamat pagi Saat ini saya Berada di Pinggir jalan dimana kami menanam Koleksi tanaman-tanaman obat Sayur mayur dan buah Saya akan Jelaskan satu persatu Disini saya Memegang pohon lidah mertua Yang sangat baik untuk Membersihkan udara Di dalam rumah Jadi gunanya untuk Menghisap Gas Atau CO2 Di dalam ruangan kita Sehingga Udara di dalam rumah Jadi segar Ini saya menanam Sorgum Satu atau dua Pohon yang hidup Ini ada Sorgum hitam Ini sangat bagus Untuk pengganti nasi Karena kandungan gulanya rendah Jadi Bagi orang tua 40 ke atas Sebaiknya Tidak banyak mengkonsumsi nasi Tapi biji-bijian seperti Sorgum Sekarang saya tunjukkan Salah satu bumbu Untuk daging Yaitu Tanaman taragon Ini Biasa disajikan Untuk daging Ini berasal dari Italia Namanya Taragon Atau tarahun Berikut ini adalah Tanaman delima Yang berasal dari Uzbekistan Saya tanam bijinya Dalam Setahun lagi Akan berbuah Selanjutnya Selanjutnya Akan saya tunjukkan Padi kuno Yang sedapat Di bibitnya Saya bawa dua biji Dari rumah penduduk Didekat masjid Desa Sade Ada dua macam Ada yang hitam Ada yang Berbulu Salah satu koleksi Yang penting Untuk Ketahanan pangan Untuk memenuhi Kebutuhan sayur Mayur Juga kita memiliki Pegagan air Yang bisa dibikin Keripik Ini Sebagai obat Dia berfungsi Untuk Meredakan batuk Kalau dibikin Keripik Dia juga Enak Selain Taragon itu Kita punya Disini Petersley Atau parsley Ini Digunakan Untuk Roti Atau Bisa juga Untuk Sup Bisa juga Ditaruh Di makanan Biasa Yang Spaghetti Misalnya Saya taruh Untuk Hiasan Ini Sangat Bagus Untuk Pencernaan Dan Vitaminnya Banyak Disini Ini tanaman Obat Kami Dan juga Bumbu Dapur Ini adalah Pohon Salam Ini Untuk Penyedap Masakan Apa Saja Baik Bersantan Ataupun Untuk Ikan Dan Daging Dipakai Banyak Daun Salam Tapi Juga Bisa Untuk Minum Untuk Menyembuhkan Mengurangi Kolesterol Menyembuhkan Orang-orang Yang Kena Stroke Ini Bisa Membantu Ini Dari Satu Biji Tumbuh Banyak Padi Dari Desa Sade Mudah-mudahan Nanti Bisa Banyak Hasilnya Untuk Dikembang Biakan Ini Adalah Padi Kuno Dari Pulau Lombok Untuk Melengkapi Koleksi Apotek Hidup Saya Berusaha Mencari Bibit-bibit Pohon Langka Yang Tidak Umum Ditanam Di Dalam Polybag Misalnya Saya Punya Disini Pohon Pala Daun Sangat Baik Untuk Dijadikan Minuman Antibody Selanjutnya Untuk Menambah Variasi Minuman Uuh Itu Bisa Kita Manfaatkan Juga Daun Cengkeh Ini Adalah Pohon Cengkeh Nanti Daunnya Kita Masukkan Untuk Dalam Minuman Dicampur Dengan Berbagai Rempah Rempah Selain Itu Saya Menanam Pohon Bunga Tanjung Nanti Kalau Berbunga Itu Bisa Satu Kampung Sangat Wangi Ini Namanya Kemuning Atau Bunga Tanjung Selain Tanaman Tanaman Yang Umum Yang Ada Di Tempat Kita Tumbuh Dengan Subur Saya Juga Mengembangkan Tanaman 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 Yang Eksotik Yang Juga Bisa Berguna Bagi Kita Misalnya Disini Saya Punya Cabai Dari Gurun Sonora Cabai Ini Bisa Hidup 30 Sampai 50 Tahun Ini Adalah Cabai Yang Sangat Pedas Jadi Biasanya Kita Kalau Bikin Sambal Mungkin Satu Genggam Ini Cukup Satu Ini Adalah Pohon Cabai Yang Lain Yang Buahnya Banyak Karena Polybag Besar Dan Ada Tambungan Air Untuk Menjamin Keserjaan Airnya Nah Kalau Disini Suasananya Masih Sepi Banget Ya Teman Teman Jadi Kita Mengisi Waktunya Itu Dengan Bercocok Tanam Kemudian Dengan Membaca Pokoknya Kalian Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Positif Selama Di rumah Aja Semoga Teman Teman Selalu Sehat Selalu Dimanapun Kalian Berada Jangan Lupa Beri Ibadah Dan Selalu Bersyukur Nah Guys Itu Sini Sampai Ujung Sana Sampai Ujung Sana Nah Nanti Akan Aku Perlihatkan Lagi Di episode Selanjutnya Jadi Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!